Video lama Lulu Sofia Tuljana, istri polisi yang pamer menggunakan mobil mewah Toyota Alphard sembari di kawal mobil patual, menjadi sorotan. Meskipun video itu sudah diposting sejak 2021 yang lalu, propam Polres Probolinggo tetap akan memprosesnya. Terungkap, mobil Alphard yang ditumpangi Lulu merupakan kendaraan sewa. Kasih propam Polres Probolinggo, Ibda Riantoso pun angkat bicara mengenai kemunculan video itu. Ia mengatakan pihaknya sudah memproses terkait sikap Lulu dua tahun lalu, artinya Lulu sudah dua kali berhadapan dengan proses pemeriksaan. Dalam video Lulu tampak kompak bareng, beberapa koleganya mengenakan pakaian merah. Video yang diunggah di akun TikTok pribadi Lulu bernama Lulu Nurul ini juga terdapat kata-kata, tetaplah tak terlihat seperti orang pengangguran dan tiba-tiba pas pergi main di kawal patual. Video itu lagi-lagi viral di sejumlah platform media sosial, diantaranya akun Instagram at undercover.id. Yang terbaru adalah kasus Lulu Sofya Tuljana, seleb TikTok yang membentak siswi magang di sebuah pusat perbelanjaan di kota Probolinggo. Imbas istri bentak siswi magang ini pula, Bribka Nurul Huda dicopot dari jabatannya sebagai kanit bin Mas Polsek Tiris Probolinggo. Pasalnya, Bribka Nurul Huda justru membantu memproduksi konten video, bukan meredam atau mencegah aksi murka istrinya. Bribka Nurul Huda ternyata sebagai orang yang merekam video tersebut hingga akhirnya viral di media sosial. Nantinya, Nurul akan dikembalikan bertugas ke Polres Probolinggo untuk pembinaan. Paskal, Lulu Sofya Tuljana telah membentak dan memaki siswi SMKN 1 Probolinggo di videonya viral. Ada pun tindakan Lulu diakui sebagai hal yang diluar kendali dan amat menyesal. Apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG, Lulu Nuril, dan TikTok produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Saya sadar bahwa media sosial adalah salah satu alat dalam berkomunikasi dan berbagai informasi. Namun, saya telah kehilangan kendali dan melakukan hal-hal tidak terbuci sehingga menyebabkan kondisi anak tidak nyaman bagi saudari Laila Nur Afni Sohibah dan keluarga SMK 1 Probolinggo serta institusi Polri dan organisasi bayangkari. Saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Hal ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.